Jokowi, 300 Investor IKN Tanda Tangan Kerja Sama Usai Tanggal 17 Agustus Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengungkapkan, Ibu Kota Negara IKN akan segera mendapatkan suntikan modal untuk pembangunan dari lebih 300 investor. Jokowi menjelaskan 300 investor tersebut akan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS usai tanggal 17 Agustus mendatang. Nanti akan kita kumpulkan dan juga tanda tangan PKS-nya sudah terrealisasi semua, kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Jokowi menegaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menggodok regulasi investasi otorita IKN. Sudah banyak komitmen 300-an, tapi kita memang masih menunggu regulasi yang ada di OIKN. Sekarang sudah selesai, kata Jokowi. Dia menyampaikan bahwa para investor yang sudah menandatangani dokumen non-binding atau letter of intent dapat ikut serta meninjau kesiapan pembangunan IKN. Yang sudah masuk akan mulai diundang untuk melihat dan kita lihat memang perubahan dan kecepatannya terlihat, kata dia. Dalam kesempatan tersebut Jokowi menegaskan bahwa dia akan berkantor di IKN. Setelah sebelumnya dia maju mundur untuk berkantor di wilayah calon ibu kota baru tersebut. Saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidurlah, kata dia. Selain itu Jokowi meresmikan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jembatan ini menjadi akses utama menuju kawasan inti pusat pemerintahan KIP Nusantara. Saya barusan sudah coba melalui jembatan ini, Alhamdulillah jalannya mulus, kata dia.